Oke. Ya kayaknya mungkin hari ini ada agen apa kak Igun? Ya jadi hari ini Igun menjadi desainer tamu di acara Muslim Festival di Setorah Senayan. Setiap tahun Alhamdulillah selalu diajak. Dan ini merupakan koleksi terbaru saya. Ada 8 koleksi yang tampil di sini. Semua dari Ivan Gunawan Pripe, dari Beauty World Deluxe aku. Ini semakin fokus ke bisnis kak Igun? Ya karena kemarin kan aku banyak ada beauty pageant. Ada fashion, ada syuting-syutingan. Jadi memang mulai masuk ke 2025 aku mau fokus lagi untuk berada di fashion. Kemarin udah sempat kita lihat di postingannya sampai ngasih reward untuk umroh gitu. Oh kalau reward untuk umroh sih memang setahun beberapa kali memang kita buat. Karena untuk pegawai-pegawai yang achieve target, untuk keluarganya, untuk customer aku. Itu memang biasa kita kasih. Itu jadi kayak suatu penghasilan di Sumerian ya? Iya dong, sekarang kan jualan susah. Kalau misalnya ada satu pegawai yang bisa jualan bagus, bisa menyampaikan karya aku ke masyarakat lebih muda. Pastinya harus diapresiasi. Tapi itu udah berjalan berapa lama sih kak Igun mungkin? Dari awal aku punya brand manja ya mungkin tujuh tahunan lah. Jadi udah berjalan banyak banget ya? Ya udah gak pernah dihitung. Tapi untuk tahun selanjutnya sendiri ada rencana? Ya jadi kalau misalnya dibilang rencana setiap hari pasti banyak rencana ya. Apalagi semakin tahun hari raya menjadi lebih maju gitu kan, kuasa jadi lebih maju. Jadi kerjanya juga harus lebih cepat gitu. Karena saat ini aja saya sedang mempersiapkan raya collection 2025 gitu ya. Rencana nya di Januari sudah saya presentasikan. Rencana nya di Januari 2020 seperti apa sih? Oh itu rahasia perusahaan. Karena sekarang pemain semakin banyak, desainer semakin banyak. Jadi kita harus dulu-duluan untuk mengeluarkan karya gitu. Tapi aku seneng sih maksudnya dengan event Move Fest. Tapi sekarang semakin banyak temen-temen desainer muslim, semakin banyak pilihannya yang bisa dibeli. Semakin variatif harganya gitu kan. Jadi kita juga bisa bersaing sehat. Hegun, butik lagi direnovasi apa gimana Hegun? Butik lagi direnovasi, lagi ganti pintu. Jadi kan kalau dibutik itu ya, aku gak ngerti ya mereka buka pintunya. Ada yang pakai tenaga surya, ada yang pakai tenaga angin ya. Lepak, lepak gitu kan. Jadi udah pintu sekokong itu juga masih bisa cacat. Nah jadi karena minggu ini dibutik gak terlalu sibuk, jadi akhirnya aku ganti pintu. Cacatnya apa? Aku memang rusak apa seperti apa? Ya kan bawa meja lah, bawa patung lah gitu. Ntar kalau ditanya ini siapa yang gompel? Ada yang gak ada yang tau ya kan. Kalau aku sih orangnya ya udah sih memang mungkin. Kan butik itu juga udah lima tahun ya pintunya gitu lelah kali G. Jadi makanya aku ganti. Kalo memperbesar butik sih gak ada ya. Karena itu kan butik utama ya. Itu setiap hari saya ngantor disitu. Tapi alhamdulillah kalau misalnya untuk brand fashion saat ini udah mau masuk ke store yang ke-18. Lewat brand manjat. Jadi semakin banyak storenya, semakin mudah customer untuk bisa dapetin koleksi igun. G. 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 Pada karena lain tripulares ratat. Ibu betik. Aigun, segala macem. K. Aku kan kebetulan juga memang bernambasador skincare ya gitu. Tunggu aja. Tunggu aja. Ya aku melihat marknya skincare. Aku insya Allah bulan Oktober juga akan lanjut ke skincare. Ya sekarang lagi di dalam to strain art development. Oktober insya Allah skincare nya juga akan segera lanjut. Artinya menyerap ilmu dari teman-teman yang duluan? Iya dong, kan aku, sahabatku, ibu-ibu owner semua. Jadi kan belajar dari mereka seperti apa gitu. Pesahabat kamu sama Fendi Press, kejauh mana sih kak? Kan kemarin kelihatannya dari story. Aku? Oh ya deket banget, deket banget. Kebetulan beliau tuh awalnya dari seorang penggemar, akhirnya menjadi seorang customer gitu kan. Ya udah lama gak ketemu, kemarin baru ketemu lagi. Kalau soal Maroni kemalah boleh dikomentarkan? Ya kalau aku sebagai sahabat, saya hanya bisa berkomentar. Setiap orang punya cara sendiri untuk bisa menyikapi situasi dan permasalahan yang ada ya. Setiap orang pasti punya cara, dan cara yang diambil oleh Maroni, ya mungkin itu cara yang terbaik untuk dirinya. Kita sebagai sahabat support, mendoakan, seperti ini. Ketika menduga-duga ada masalah segala macam luar gak? Setiap kehidupan pasti ada permasalahannya. Kita aja kadang suka ada masalah kan gitu kan. Ya apapun masalahnya kan hanya mereka yang tahu ya. Kalau aku kan orang luar gitu. Karena statusnya sebagai brand ambassador dari Maroni sendiri. Jadi aku gak tahu persis dalamnya seperti apa. Tapi di saat teman mengambil langkah, mengambil keputusan, ya kita semua. Oke. Kayak adik-adik yang ada yang saya ingin menginginkan, Oh, ini rumahnya ibu barang-barang. Lu pakai rumah gue sempit. Iya, emang saya tinggalnya di gang sempit, mbak. Tapi kan depan rumah saya supermarket alias warung. Aku sih bukan tipe artis yang suka ditamuin sih ya. Jadi aku sengaja gak nyari rumah yang parkirannya luas. Sengaja gak nyari rumah yang gak mudah diakses orang. Karena aku bukan tipe yang punya pintu kebuka 24 jam buat siapa aja masuk. Siapa yang bisa masuk ke rumah aku ya berarti memang deket banget. Tak ada keperluan banget. Kak support tuh buat ATT katanya mau punya pacar baru gitu. Mungkin gimana dari Kak Igun gitu support? Gak ada, itu penting gak ada pacar. Kemarin juga buat konten juga nih, Bilkis didandanin gitu. Makin kelihatan cantik dari Kak T.T sendiri gimana tuh? Oh iya lah, ini cantik maksudnya anaknya gak cantik. Ya? Ya.